Intro Halo, saya Mates Balik lagi dengan saya Kepala Suku Perspektif Sisiologi Dan pada tayang kali ini saya akan Membahas tentang Satu tema yang menyedihkan Sebenarnya, yaitu tentang Perjuangan para mahasiswa Sementar akhir Ini adalah problem yang ada di setiap Perbulan tiga sebenarnya Ada beberapa mahasiswa yang mungkin juga Sedikit tersesat gitu ya Dan tidak tahu jalan bagaimana Menyelesaikan perkuliahannya Nah, untuk itu Kami sudah mengundang salah satu Mahasiswa Mungkin semester akhir juga Ada tamu kita yang bernama Akbar Silahkan perkenalanan luar Sebelumnya, terima kasih nih Pak Diundang di Perspektif Sisi gitu Oke, terima kasih kembali Ya, pokoknya senang sekali dan sebelumnya teman-teman Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Yulia Tridianto Saya mahasiswa jurusan Sisiologi Saat ini saya semester tujuh Di Universitas Islam Sonundung Jati Bandung Kamu dari mana asalnya, Bogor? Saya dari Bogor, Pak Tapi namanya kayak orang Jawa ya? Ya, kebetulan Ada kakek dari Jawa, Lumajang gitu Botan sagat ngomong Jawa Nah, itu Saya walaupun Ada yang turun Sundar, turun Jawa Tapi saya Ya, gitu Pak Gak bisa gitu Ya, meskipun intonasinya juga Gak kayak Sundar Iya Iya, makanya gitu Itu logat Bogor rupanya ya? Ya, lebih kurang gitu loh Ada memang logat Bogor seperti itu? Enggak sih Ini mungkin Apa ya Dari Ya, saya biasa gini kali ya Pak Ngobrol gitu Kembawaan saya gitu Ya, teman Upame Abi nyariwas bahasa Sunda Gak tinggal Sundana Upame Abi nyariwas bahasa Sunda Gak tinggal Sundana Upame Abi ngalihinah bahasa Sunda Karena bahasa Jawa Sangat Sangat ngomong Jawa Oke, sahabat semua Jadi teman kita ini adalah Akbar Dari Bogor Sekarang ada di Semper 7 Dan mungkin juga sebagian sahabat semua Pemirsa channel ini Ada pada tahapan sama dengan Dan Akbar seperti itu Jadi gimana kabarnya sekarang Kuliah di Semper 7 itu Pak? Alhamdulillah Pak Baik Walaupun Kita kan pelaksanaan online ya Pak Nah, itu mungkin Ya Kita sebesar 7 ini Ya jenuh juga gitu Seharusnya kan Kita sementer-sementer akhir ini Ya harusnya Ya apanya udah penjurusan gitu Udah Sebenarnya penit dibimbing gitu Pak Masuk gitu Tapi ya agar mana Bingbing sih gitu ya Ternyata online ya gini gitu Tapi masih bisa komunikasi dengan Dosen dengan teman-teman gitu ya Kalau untuk komunikasi ya lancar Pak Ada kan ada grup Terus kalau Apa Ngobrol misalkan Di dosennya ada beberapa dosen lah Komunikasi itu Jadi bagaimana ceritanya Kok bisa Sampai kuliah ke Bandung Jauh-Jauh Kenapa tidak Kayaknya lebih deket ke UI ya 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 kalau dari jarak sih UI Pak Yang sebenarnya Oh dari jarak UI Ya dari jarak UI gitu Tapi Ya panjang sih Pak Sebenarnya Pak Ceritain kan ya Pak Ceritain Sedikit saja Oke Jadi Jadi ya Sebelumnya Sebenarnya saya itu Lulusan 2015 Pak Tapi Di saat 2015 itu saya Pengalaman saya Daftar-daftar Awal saya tidak Niat kuliah Sama sekali Pak Saya lebih pengennya Fokus ke Ya dulu Sekolah kedinasan Oke Saya pernah daftar Polisi Gagal dua kali Dan Sekolah kedinasan Di Kementerian Hukum dan HAM Politeknik Info Masyarakat itu gagal Nah akhirnya pas Pas di tahun 2017 kan ada SBMPTN tuh Kesempatan terakhir Oke Nah dan akhirnya saya Daftar Dan Saya Pilih Ubin juga Sebenarnya saya Baru tahu Ubin Bandung Pas Saya Apa ya Pendaftaran Awal itu Pendaftaran Datang ke pemberkasan gitu Pak Oke Jadi ya Saya iseng-iseng Dan Alhamdulillah Saya keterima di sosiologi gitu Pak Apa rasanya diterima di sosiologi? Ya mungkin karena Terlalu lama Terlalu lama di rumah Terus Ya saya seneng Seneng lah gitu Diterima di kuliah Akhirnya ada yang keterima Setelah banyak gagalnya gitu Dan Ya saya ambil sosiologi juga ya Emang ada alasan Pas SMA saya tuh Ya Suka juga sih sama sosiologi gitu Oke Dan Sekarang sudah sejauh itu Sudah 197 ya 197 Pak Tapi Ya ada keteguhan juga Meskipun dalam proses awalnya adalah Ada proses Sedikit trial and error juga Sedikit coba-coba Tapi akhirnya Bertahan sampai 197 Nah sebenarnya ini adalah tahapan yang Agak krusial sebenarnya memang Untuk angkatan Dalam perkuliahan Jadi 197 itu Semacam garis finish Disitu bagi mahasiswa Untuk menyelesaikan Tugas akhirnya Pengalaman akbar gimana itu Dengan Menjadi Masiswa yang Berada pada Sini terakhir Ya Bisa sampai sekarang ini ya Saya alhamdulillah kan Apalagi UWIN ya UWIN saya dulu Ya Saya basicnya bukan dari pesantren Atau dari apa SMA gitu Saya juga kan Arus Ya kaget juga lah Kaget gitu Ada Kayak ada Praktik ibadah Praktik lawa Ada nanti Tafis nih Tafis Nah itu Sudah Tafis belum? Tapi saya Sudah pak baru Sampai Sampai Buat menopos Apa Kompre lah pak Kompre ya Terus untuk Di semester akhir ini Ya Pastikan nanti ada penyusun skripsi Dari ini pak Saya pas Manfaatkan waktu Dari pandemi ini Saya Ya Dari bulan Juni itu Saya udah Nyusun-nyusun Apa Cari-cari masalah Terus Pengajuan Pengajuan judul Skripsi Skripsi gitu Karena kan saya juga Pas meter-semeter sebelumnya juga Itu ngambil Semeter atas Emang Niatnya tuh Biar cepat gitu pak Dan Ya Alhamdulillah Dari Juni Pas Lagi pandemi ini ya kan Memang waktu lebih banyak Jadi saya Ya nyusun aja gitu Dan Alhamdulillah ya Alhamdulillah Saya udah sidang Di bulan Agustus kemarin pak Apa Hambatan Halangan Tantangan yang Dihadapi dalam proses Seperti itu Paling pak Hambatan yang saya rasakan Selama pandemi ini Komunikasinya Jadi balik ke online Jadi Jadi hambatan dosen itu Kita Ya harus Tahu-tahu waktu juga Hamba dosen Terus Ya Komunikasi Daut online juga Lebih Lebih Enakkan Semasa Enakkan langsung Gitu pak Jadi Terambat kan Mungkin dosen juga sibuk Dengan Aktivitasnya Tapi Kan ada Yang terkait Dengan administrasi Tuh Dengan Jurusan Dengan Tata usaha Juga ada Yang terkait Dengan pemimpin Bagaimana Mengatasi Seperti itu Yang dia alami oleh Akbar Kalau saya sih Sejauh ini Alhamdulillah ya pak Alhamdulillah Dapat Ya dosen pemimpin Ya Pas saya ngajuin judul Lancar aja gitu pak Kan Dapat online Ngajuinnya Terus Langsung Misalkan Kejurusannya juga Alhamdulillah Cepat Walaupun ada Sedikit lah Sedikit Misalkan kayak Kadang-kadang Diturnitinya lama Atau gimana gitu pak Pernah dengar Teman-teman yang Punya kendala Begitu kan Kalau Akbar kan Ya So far so good Gitu Prosesnya berjalan dengan baik Misalnya ada yang Mantenan begitu Banyak sih pak Kan saya Yang Ya bisa dikatakan Yang paling Awalnya di angkatan saya Sidang Ada tiga orang Ada empat orang Di angkatan saya yang pertama Jadi Teman-teman pernah nanya ke saya gitu Dan sejauh ini Banyak teman-teman yang curhat ke saya Kalau Ya ada aja gitu Dosen pemimpinnya Yang misalkan lama Ngebalesnya Terus misalkan Kira-kira Dia nanya Masalahnya apa sih Cara bikin script tuh gimana Gitu Gimana cari judulnya gimana Terus gimana cara Ngubungin Dosennya gitu Biar proses Selama buat Probe itu gimana Gitu Begitu ya Oke berarti saya harus Menjelaskan itu juga nih Jadi bagi sahabat semua Yang ada di tahap Akhir perkulian Ini adalah problem Yang dihadapi oleh Banyak mahasiswa Ketika Berada pada Sementar akhir Itu tadi Menentukan Mau Penelitian Deskripsi tentang apa Dan lain-lain Nah sebenarnya Ya idealnya begini Hebar Kalau Skripsi itu Sebenarnya Kalau itu dibangun Dari tahapan dari awal Itu jauh lebih Lebih bagus Misalnya begini Dari Sejak semester Mungkin semester awal Semester 3 Semester 4 Semester 5 Itu sudah menemukan Konsen pada Satu isu tertentu Gitu ya Kemudian itu menjadi Keinginan Di masa depan Sebagai sebuah Apa namanya Keahlian Yang dimiliki oleh Mahasiswa Atau keinginan Ketika dia Kemudian hulus Menjadi seperti apa Yang Dicitak-citakan Sejak proses Mahasiswa Misalnya Akbar Kalau Misalnya Meminati Tentang isu politik Maka Itu nanti akan Ambilah teori Atau Tema-tema Isu-isu penelitian Tentang Politik Sehingga nanti Skripsinya itu Tidak hanya Sekadar membuat skripsi Dan Tidak ada kaitan Sama sekali Dengan Dengan mahasiswa Tapi bagusnya Itu menjadi semacam Tahapan Bagi mahasiswa Ketika mereka Membuat Atau memilih Satu isu Atau topik Dalam skripsi Itu akan menjadi Tahapan bagi dia Ketika lulus nanti Karena kan Pilihan skripsi itu Juga nanti akan Ada dalam CV Masing-masing Mahasiswa Enak kan Kalau misalnya Saya Mau jadi seorang Analis politik Nah waktu Skripsinya Menulis tentang Isu politik juga Itu kan Bagus Semu jam Jangan sampai Jangan sampai Misalnya Kedepannya ingin Jadi seorang Ahli Sosologi industri Tetapi Waktu pengajuan skripsi Perledihannya tentang Sosologi keluarga Agar jauh Sebenarnya Itu yang Tidak bertahan Jadi bagusnya Dibuat seperti itu Itu Pak Ya kayak gitu saya Itu coba Ke saya gitu Saya kan Minatnya Sebenarnya sih Ke lebih dunia militer Atau dunia ya Tentang Ya aktivitas sekutu juga gitu Tapi Ya mungkin kan Pandemi gini Yaudah Jadi saya Ya ambil Kajian keluarga Gitu Kajian keluarga Nah itu Itu yang Apa ya Split Ya Karena Antara Dibuat ke dunia Yang disukai Dengan Dunia Perlitian yang digluti Itu terpisah Itu memang Yang bentuknya Tidak ideal Bagusnya ya Seperti itu Kalau Anda suka pada Satu Tentu Tentu Jadikan isu tersebut Sebagai pilihan Dalam Reset Skripsi Teman-teman Sehingga nanti Ada Keterlibatan Sesuai emosional Pada isu Yang Yang dipilih Seperti itu Itu akan Jauh lebih Lebih Terlibat Ketika Memilih Satu isu Yang memang Betul-betul Menjadi bagian Dari Sekarang kita Termasuk juga Pada karir Itu nanti Akan Bunga Kalau kita Sudah Bisa Memilih Satu isu Yang Menarik Ketika Ketika Menjelaskan Skripsi Oke Saya akan Menjelaskan Begini Juga Dalam Skripsi Itu Memang Secara Tengah Sebesar Ada Dua Hal Dalam Penulisan Skripsi Itu Terkait Dengan Konten Terkait Dengan Formenya Atau Bentuk Dari Skripsi Seperti Itu Kadang-kadang Si Masuswa Itu Tidak Diberikan Pemahaman Juga Bahwa Kenapa Ada Deseorang Dua Orang Kenapa Ada Penguji Dua Orang Nah Bener Tepat Itu Jadi Dalam Menulis Skripsi Itu Pertama Ada Bentuknya Strukturnya Atau Saya Sebut Sebagai Form Bentuk Dari Struktur Dari Skripsi Kedua Ada Yang Terkait Konten Isi Begitu Kalau Bentuknya Strukturnya Itu Biasanya Ada Panduan Dari Setiap Perguruan Tinggi Ada Menulis Skripsi Itu Mengikuti Panduan Yang Sudah Ada A B C D Sesuanya Begitu Kemudian Ada Konten Konten Itu Isinya Pilihan Teorinya Cara Menguraikannya Kemudian Cara Membuat Kesimpulan Dari Lain Kadang Mas Juga Tidak Kenapa Pembing Jadi Dua Karena Pembing Itu Pertama Ada Pembing Yang Terkait Dengan Metodologi Itu Yang Sebut Sebagai Struktur Atau Form Skripsi Maka Ada Pembing Yang Memberikan Konsultasi Memberikan Bimbingan Pada Mahasiswa Terkait Dengan Bentuk Bentuk Atau Struktur Dari Pembahasan Dalam Skripsi Yang Kedua Ada Pembing Yang Terkait Dengan Isi Atau Konten Bagaimana Menggunakan Teori Kemudian Isu Penelitian Yang Diambil Itu Makanya Ada Dua Karena Sesara Gajar Dalam Penelitian Skripsi Juga Ada Dua Pemimpin Nanti Di Ujian Kurang Lebih Juga Ada Dua Garis Besar Pertanyaan Pertama Kekait Dengan Metode Struktur Penulisan Metode Penelitian Ada Konten Isi Yang Ditulis Seperti Nah Ini Pak Jadi Saya Pengen Tanya Pak Dari Pengalaman Temen Misalkan Ada Temen Dia Menghubungi Dosen Pemimbing Yang Pertama Itu Sudah Di Hubungi Nah Yang Saya Tanyakan Itu Diantara Dosen Pemimbing Yang Pertama Dan Yang Kedua Itu Yang Memiliki Kuasa Itu Apakah Satusnya Sama Atau Pemimbing Pertama Yang Memiliki Kuasa Penuh Dari Pemimbing Kedua Sebenarnya Pemimbing Satu Dan Dua Itu Bukan Hirarki Bukan Hirarki Bahwa Yang Satu Lebih Lebih Apa Lebih Punya Otoritas Lebih Banyak Tidak Juga Kedalam Parangan Saya Lebih Sebagai Pembagian Tadi Itu Yang Satu Bagian Konten Yang Kedua Bagian Metodologi Saya Sebenarnya Jadi Tidak Lantas Yang Desen Pertama Memiliki Otoritas Lebih Tinggi Dibanding Yang Kedua Begitu Jadi Kalau Misalkan Solusinya Gimana Pak Kalau Misalkan Pemimbing Pertama Susah Dihungguin Tapi Kalau Yang Pemimbing Kedua Sudah Beres Bimbing Itu Gimana Solusinya Pak Ya Tidak Apa Sebenarnya Di Aspek Proses Bimbingan Lebih Kepada Kemudahan Saja Siapa Yang Lebih Dulu Yang Bisa Ditemui Diakses Bisa Bimbingan Itu Yang Didahurukan Jadi Tidak Lantas Karena Urutannya Satu Dua Kita Menunjuk Dulu Yang Satu Tidak Begitu Jadi Yang Asal Tadi Itu Mungkin Masing Pemimbing Memahami Tugasnya Tugasnya Bahwa Kalau Pemimbing Satu Mungkin Bagian Isi Konten Kalau Mungkin Dua Bagian Metodologi Bimbingannya Jadi Seperti Itu Jadi Tidak Usah Dibuat Persebrangan Atau Bahkan Hira Seperti Itu Mungkin Akanya Dosen Satu Dosen 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 Tapi Biasanya Memang Dosen Pertama Itu Dianggap Sebagai Dosen Yang Lebih Senior Sehingga Nanti Kalau Dalam Misilah Yang Dosebut Sebagai Pemimbing Utama Ada Yang Disebut Dengan Secondary Supervisor Kalau Dalam Misilah Di Tempat Yang Lain Begitu Jadi Poinnya Proses Menuskripsi Itu Memang Harus Melibatkan Dua Pemimpin Seperti Itu Caranya Jadi Gak Apa Ya Pak Gak Gak Ada Strata Di Pemimbing Satu Dua Gak 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 Asal Si Masiswanya Kemudian Melakukan Atau Mengkomunikasikan Antara Dosen Proses Pemimbingan Di Pemimbing Satu Dan Pemimbing Dua Jadi Harus Disingkronkan Melalui Si Masiswanya Itu Sendiri Jadi Bukan D D Konfrontasikan Gak 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 Dosen Dua Gak Begini Jadi Proses Pembingan Itu Kadang-kadang Dalam Proses Kuliah Proses Pembingan Skripsi Menjadi Satu Tahapan Yang Penting Karena Disitu Ada Proses Yang Lebih Intensif Antara Masiswa Dengan Dosen Dalam Pengalaman Saya Misalnya Ketika Kuliah Dulu Saya Mendapatkan Ilmu Bagaimana Menulis Bagaimana Membuat Sebuah Apa Nomornya Penggunaan teori itu dalam proses Bimbingan Skripsi, penulisan skripsi seperti itu Karena itu lebih intensif kan Dibanding kalau di kelas secara keseluruhan Nah Pak, saya boleh nanya kan ya Pak Kalau Bapak Jadi gini Pak Saya mau nanya, Bapak kan sendiri Ini Bapak kan sebagai dosen ya Pak Nah, Bapak di tengah pandemi ini kan Kita baca online, nah itu Bapak gimana Menurut Bapak sendiri Bapak harus bimbing mahasiswa Bapak Secara online dan harus muji Bapak, apa muji mahasiswa secara online Itu gimana perasaan Bapak-Bapak? Saya membimbing mahasiswa akademik Ada setiap angkatan, mungkin ada sekitar Ada yang tujuh, ada yang sembilan Satu angkatan itu Nah, yang saya lakukan memang ketika Pandemi ini, kita membuat Satu grup, whatsapp grup Begitu, misalnya whatsapp grup Bimbingan skripsi 2017 Jadi kita bikin pertemuan dulu Pertemuan secara keseluruhan Kenapa harus ada keseluruhan? Karena penjelasan untuk satu hal Itu bisa disampaikan secara umum Seperti tadi saya jelaskan Misalnya dalam skripsi itu ada Dua garis besar, ada strukturnya Kemudian ada isi, begitu ya Kemudian harus konsisten dalam menulis Skripsi berbeda dengan Kalau teman-teman menulis Apa namanya, esai atau menulis Cerpen Nah, ada penjelasan-penjelasan umum Yang itu bisa disampaikan Sekaligus kepada Semua bimbingan Itu dilakukan secara bersamaan Begitu ya, dalam kelompok besar Tapi juga setelah mereka menulis Masing-masing itu bisa Mengirim ke saya Saya berikan note, berikan catatan Dan itu lebih intensif secara perorangan Jadi ada proses bimbingan Yang dilakukan secara bersama-sama Karena menyampaikan hal-hal yang bersifat umum General Untuk terkait dengan penulisan skripsi Tapi dalam kasus-kasus tertentu Ada yang bersifat individual perorangan Misalnya kasus Termasuk konten Konten itu adalah mungkin dibicarakan secara perorangan Sedangkan ada dari sembilan orang Ada yang meneliti tentang Pergerakan sosial Ada juga yang meneliti tentang Sesiologi agama Ada yang meneliti tentang Sesiologi industri Jadi itu dilakukan secara Secara personal, secara individual Tapi yang tadi itu Dibuat terus secara umum Biar menanti Masiswa Paham Oh ini ternyata Arturan umum dari Maklumat Soba Sekipi Oh gitu Jadi Sekali lagi nih apa saya mau tanya Titipan juga sih dari teman gitu Apa Kira-kira gimana sih pak Dosen Itu Guji Menguji skripsi mahasiswa Itu apakah Benar-benar dibaca semua Atau memang Di skrip-skrip aja Yang penting-penting aja Di saat online begini pak Jadi sementara kan Dosen yang tadi Menguji ke sebarang kali Minang gitu Sudah banyak Dosen yang menjadi Dosen kemudian diperlihat Untuk menguji Pastinya Sudah Sudah punya cara Tersendiri Untuk bisa Membaca Atau Menembel Menelay Satu skripsi Tanpa harus dibaca Secara detail gitu ya Kecuali kalau Dosenya memang Punya kata tarikan Pada satu isi tertentu Tapi umumnya adalah Dibuat Dibuat Ya Isilahnya Skinny gitu ya Dilihat sekilas Kemudian bisa dengan Sendirinya melihat Oh ini kesalahannya Tapi ada juga Yang sangat detail Dari mulai Penulisan Kemudian Logika Teori yang digunakan Ada yang seperti itu Tapi Secara umum memang Karena mungkin Banyak dosen yang sudah Terlatih untuk Apa Membaca skripsi Bayangkan banyak Sembilan gitu ya Ini baru datang Dua hari sebelumnya Atau bahkan Satu hari sebelumnya Kadang-kadang Dilihat judul sudah Paling Tapi kalau saya Kalau saya Yang tadi itu Pertama ada Terkait dengan dua hal tadi Pertama ada formatnya dulu nih Strukturnya Apakah sebetulnya Sudah sesuai atau tidak Apakah sudah konsisten Atau tidak Konsisten situ Begini Konsisten itu adalah Misalnya Penulisan Kadang-kadang Masiswa itu Ada yang menulis Di datar isi Dengan Di dalam skripsi itu beda Misalnya begini Di datar isi Tulisannya Bab 1 Terus 1.1 Latar belakang masalah Kemudian Dilihat di dalamnya Di halaman 1 1.1 Latar belakang Beda kan Nah itu Termasuk dalam Kaitan Tidak konsisten Tidak konsisten Yang kedua Adalah Misalnya dalam pilihan Phone Misalnya kadang-kadang Ada orang yang Milih phone-nya Di halaman pertama Pakai Times New Roman Kedalamnya Pakai Calibri Itu gak bisa Itu namanya tidak Ada yang kayak gitu Pak Ada Ada yang kayak gitu Ada yang kayak gitu Menurut tahu Itu terkait dengan Phone Dan itu bisa dilihat Dengan sangat mudah Kemudian juga dalam Proses yang ketiga Pemutipan Misalnya Ada banyak yang Mengutip dalam Tulisan Kalau misalnya Pakai body note Ditulis aja disitu Nama kutipannya Tetapi ketika dicek Di dalam Dapat pisah Tidak ada Itu lah Kelihatan kan Kopasnya Dan itu strategi Yang saya gunakan ya Ketika mengisi mahasiswa Saya lihat tubuh Pertama Formnya Apa struktur dari tulisannya Apakah konsisten atau tidak Kutipan Karena Ya sekarang kan Banyak sekali Fasilitas yang memberikan Kepada kita Masiswa untuk Tanpa membaca Bahkan tanpa menulis Ambil Kopipas Pindahin Ya seperti itu Nah Banyak sekali Sebenarnya yang Memerakan seperti itu Di body text yang ada Namanya dikutip Misalnya Apa Siapapun cara ningrak Ada dalam textnya Saya kemudian Cek di data Pertama Tidak ada Tidak ada Ketahuan kan Kopasnya Nah baru Kemudian ke Konten Konten itu isinya Apakah Misalnya pemilihan Teori itu relevan Atau tidak Kemudian diberikan Argumen Atau tidak Bagaimana Teori itu digunakan Dalam skripsi Seperti itu Apa namanya Apa Pas atau tidak Bisa tidak Menggunakan Teori itu Sebagai sebuah Argumen Dalam Seperti Sebenarnya Seperti itulah Nah Jadi Saya Ada dua Tadi Bisa Lihat Formatnya Atau Struktur Sekiranya Yang kedua Logika Dalam Sekiranya Seperti itu Nah Pengujian Sebenarnya Seperti itu Oh gitu Ya Jadi harus Ya harus Paham juga Masjidat bahwa Oke saya Sekarang sudah Menyesuaikan Dengan struktur Penulisannya Oke itu Satu hal kan Konten Eh apa namanya Bentuknya Formatnya Yang kedua Adalah isinya Apakah Logikanya Apa Apakah Logis atau tidak Kemudian Teori yang digunakan Adalah Harapan atau tidak Argumen yang disampaikannya Apa namanya Bagus atau tidak Ya begitu Sebenarnya Sebenarnya Pak Kalau Kalau dilihat Dari Banyaknya teman-teman Nulis skripsi Itu sih Kebanyakan Mereka itu Yang gak Gak dapat Pedoman penulisan skripsi Biasanya itu Mereka Ya Nanyanya Ya ke senior-senior Gitu Itu Ya kayak gitu loh Pak Maksudnya Kurang sosialisasi Gimana itu Pak Itu juga masalahnya Ada Ada problem Pewarisan seperti itu Jadi seakan-akan Yang sudah selesai itu Adalah Yang benar Sehingga Ya disampaikan Ke Begitasi selanjutnya Nah ya makanya Padahal Itu yang Makanya Pak Banyak itu di bab tiga Banyakan itu Pada pengertian-pengertian aja gitu Banyakan gitu Tanpa dijelasin misalkan Proses dia Pelitian yang saya Apa ngeliat dari pinnya Teman-teman Metodologi ya Ya metodologi Yang bab tiganya gitu Kok gitu gitu Emang Makanya yang benar itu gimana Gak ada padomannya Ya memang Apa Seharusnya Selain definisi Juga di bab tiga ya Di metodologi Juga menjelaskan Secara Secara detail Tentang Misalnya kalau Apa ya Yang dimaksud dengan kualitatif Adalah bukan hanya definisi Yang kita kutip dari buku Tetapi juga Bagaimana proses Teman-teman Dalam melakukan Pelitian seperti itu Misalnya dengan cara Misalnya datang ke Satu lokasi Kemudian Wawancara Dan lain-lain Itu Membagian deskripsi Yang nanti akan membedakan Satu tulisan Dengan tulisan yang lain Kalau cuma Semuanya mengutip Kali satu buku Ya saya Ruhah Kami nanya Ya makanya Jadi sebenarnya Problem dari Terbesar Yang Yang tersulit Dihadapi oleh Teman-teman Mahasiswa Di sementara tujuh itu Mungkin saya bisa cerita Karena Pernah juga ya Ya gimana tuh pak Satu SOS tiga gitu ya Ya memang Ini juga sih Beda-beda Memang Ada orang yang Tidak siap untuk Selesai kuliah Itu ada juga Dia merasa Tidak siap untuk Menanggalkan Status sebagai mahasiswa Oke ditanya Benar-benar Itu kategorinya Mahasiswa abadi Seperti itu Jadi sih Akan-kan menjadi mahasiswa Menjadi sebuah Jona nyaman gitu ya Nah menang Menanggalkan menjadi mahasiswa Kalau menjadi mahasiswa Masih dapet duit ya pak Iya benar Tetapi Itu adalah keputusan Yang menurut saya Ya Tidak tepat juga Ngapain disitu Harus pakai biaya Usia bertambah Yang lain sudah pada pergi Terus ini masih Sebagai mahasiswa kan Nah Baiknya memang Menghadapi Setelah itu Dan menyelesaikan Seri seperti itu Ya produknya Memang di Apa Di Apa ya Di Ya mentalitas Untuk mau Menyelesaikan Seperti itu Beberapa orang Punya motivasi Bagus kan Untuk menyelesaikan Seri itu Karena dia berharap Pada tahapan selanjutnya Akan Apa Mendapatkan kesempatan Yang Lebih Terbuka lagi Dengan satu Sebagai Ya kalau satu Sarjana gitu ya Ya tantangannya Pasti ada lagi Tetapi juga bahwa Power Syndrome Post Post Student Syndrome Gitu ya Itu ada Ya hadapi saja Semua orang juga akan Seperti itu Tapi poinnya Poinnya dalam Apa Poinnya dalam Apa Menulis skripsi Buat teman-teman Di sementara akhir adalah Ya Skripsi yang Baik itu Yang selesai Jadi jangan Ya Antara dua itu ya Idealisting Dong Jangan terlalu idealis Nah tidak selesai-selesai Terlalu Longgar Atau seadanya juga Jangan Tetapi prinsipnya adalah Dikerjakan Jadi prinsipnya adalah Ya pekerjakan saya dulu Nanti akan berkonsultasi Dengan komitmen Dan nanti akan Membantu Teman-teman yang ada Di sementara Akhir Untuk Menyelesaikan Skripsi Seperti itu Dan itu menjadi Satu Tahapan Yang Tidak akan Teman-teman Temui lagi Kalau Sudah Selesai kuliah Itu terakhirnya Karena dia merupakan Satu tugas akhir Buatlah itu Sebaik mungkin Jangan Apa Dan jangan Asal Iya Karena itu Tetap akan menempel Pada diri kita Kan Kalau misalnya Mau Kuliah lagi Akan ditanya Dulu Skripsinya Penanggapan Ditulis kan Oh gitu Kemudian Kalau mau kerja Dulu pernah penelitian apa Sama Jadi Kalau anda Teman-teman Menuliskan dengan Sungguh-sungguh Itu akan menjadi Bagian dari Identitas kita juga Dengan yang hanya Sekedar Menuliskan Begitu saja Saya kira Apa namanya Problem-problem Seperti itu Umum Ditemui oleh Teman-teman Yang ada Disput terakhir Tapi Semakin Baik Semakin Semakin cepat Semakin baik Menyelesaikan Script tersebut Tentu saja Dengan Dengan Bimbingan Para dosen Yang juga Nanti akan Berikan Apa Pembelajaran Pembelajaran Yang Sangat Bagus Nah Apa ya Yang Yang Membedakan Yang Membedakan Apa namanya Membedakan Skripsi Dengan Yang lain Atau Skripsi Dalam proses Pembuatan Itu adalah Pada detail Sebenarnya Jadi Semua orang Bisa membuat Skripsi Secara umum Tapi Yang Memberikan Kualitas Pada skripsi Itu adalah Pada detailnya Apakah Tapi Logikanya Bagus Teorinya Lupa Itu ada Pada Jadi Kualitas orang Itu Dinilai Pada detail Bukan pada Keselubuhan Oke Akbar Terima kasih Sudah Sharing Pengalaman Sebagai Mahasiswa Di Tahap Akhir Bersama Kita Mudah-mudah Menginspirasi Bagi Sahabat Sahabat Pemirsa Persis Fisiologi Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Kepada Para penonton PS ini Baik pak Sama-sama Terima kasih Juga Untuk Untuk Teman-teman Spesial Yang semester Akhir Pokoknya Kalian Ini Tetap Menghadapi Skripsi Kalian Anggap Aja Hambatan-ambatan Seperti Dosen Pemimbing Yang Sulit Di Hubungi Dan Apa ya Proses Sulit Administrasi Di Jurusan Kayak gitu Anggap Aja Kita Sebagai Pelaku Seni Kita Sedang Membuat Hasil Karya Kita Yaitu Skripsi Awalnya Emang kita Butuh Perjuangan Untuk Kita Misalkan Kena coretan Kena apa Tapi Tapi Nanti Pasti Hasil Lukisan Kita Bakal Indah Pada Waktunya Terima kasih Super sekali Terima kasih Sampai ketemu lagi Pada Dialog Yang lain Diskusi Alas Sisiolog Dengan Tema-tema Yang lebih Menarik Sampaikan Komentar Pada Kolob Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel kami Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.